Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakar motivasi bilang Bagaimana kita bisa sukses tergantung Apa lingkaran pertemanan kita Pertemanan adalah pengaruh sekali Buat kehidupan kita Nyaman atau sukses dan tidak Bagaimana cara kita bergaul dengan teman-teman kita Orang tua dulu pernah berkata Banyak teman Itu lebih bagus Itu lain konteks untuk sekarang Kalau kita mungkin orang kaya Orang berada Mungkin banyak teman Tapi ada yang lucunya disini Semakin berkurangnya usia kita Semakin kita sudah semakin tua Lingkaran pertemanan kita Akan semakin berkurang Dikarenakan channel dari pertemanan itu Di saat tidak memang banyak teman Setelah kita sudah mulai tua Berangkat usia Lingkaran pertemanan kita Sangat terbatas Dikarenakan adalah Kebutuhan-kebutuhan ekonomi Yang selalu membeli Di keluarga kita masing-masing Nah dengan ada pertemanan ini Kita harus batasi Seperti apa-apa saja teman-teman Yang harus kita hindari Bukan berarti kita musuhi mereka Tapi kita hanya batasi Bagaimana teman-teman kita Kedepat Salah satunya adalah Hindari dengan teman-teman Yang suka mengeluh Bagaimana teman-teman yang suka mengeluh ini Yang teman-teman yang suka mengeluh ini adalah Teman-teman yang sedikit-sedikit Mengeluh Ada punya banyak masalah Mengeluh Mau jalan ke sana Mengeluh Punya masalah dengan teman Atau mungkin masalah dengan keluarga Atau dengan pacarnya tersebut Dia selalu mengeluh Nah teman-teman yang seperti ini Kita harus hindari Bukan berarti kita hindari Atau kita eliminasi Tidak Kita tetap berteman Tetap kita bergaul dengan pernikahan Cuma Kita eliminasi Kita batasi teman-teman kita Supaya Kita lebih baik lagi ke depan Berikut adalah Hindari teman-teman yang suka Protes Seperti apa yang suka protes Ya itu teman-teman kita Sedikit-sedikit Protes Kita punya baju Cara kita Ngomong Atau mungkin Cara kita pelaku Itu selalu diprotes Selalu diprotes Selalu diprotes oleh dia Sedangkan kita hidup ini Bukan hanya untuk perlu protes Kita hanya perlu Ya sedikit banyak Ya kita sedikit pujian lah Jangan tiap hari hanya diprotes Disalahkan Dipojokan Kita kemana-mana selalu diprotes Mau makan kemana Mau nonton kemana Kita selalu harus ikutin Caranya dia Kemauannya dia Nah teman-teman seperti ini Kita harus eliminasi Kita batasi dengan teman-teman seperti ini Berikut adalah Teman yang suka Ngegosip Nah ini adalah Ini yang sangat berbahaya Hindari dengan teman-teman Yang suka ngegosip Sedikit-sedikit Kita kumpul dengan teman Kita duduk manis Kita ngobrol Kita ngobrol asik-asik Tiba-tiba yang diomongkan Adalah tentang Bagaimana kehidupannya Orang lain Itu Lucy A suka begini Itu Lucy B suka begini Nah Yang sebenarnya tadinya Ceritanya asik-asik aja Baik-baik-baiknya Ini kurang nyaman Karena Dia selalu suka ngegosip Suka ngomongin orang Terus apa sih untungnya Untuk ngomongin orang Gak ada untungnya bukan Itu adalah Habis di eliminasi Teman-teman yang seperti ini Berikut adalah Hindari teman-teman Yang suka ngebosin Yang suka tau Yang suka ngatur Tanpa kita sadar Di lingkungan kita Itu banyak loh kawan Banyak Teman-teman seperti itu Banyak Sedikit-sedikit ngatur Sedikit-sedikit kasih tau Sedikit-sedikit Ya kayak bos lah Untuk kita benar Dia selalu salah Untuk yang tau Yang kita benar Bagi dia salah Selalu Salah Perlaku kita Ngomongan kita Kinerja kita Selalu diprotes Dan selalu salah Buat matanya dia Terus benarnya kita Dimana dong Gak ada peningkatan sama sekali Nah teman-teman yang seperti ini Harus Di eliminasi Bukan berarti kita Harus memusuhi Atau tidak kenal dengan mereka Tidak Cuma batasi Teman-teman yang seperti ini Berikut adalah Teman-teman yang Sok tahu Nah ini bahaya lagi Kalau teman-teman yang sok tahu Sebenarnya mereka tidak tahu Apa yang dia lakukan Apa yang dilihat Sebenarnya tidak tahu dia Tapi cuma Pura-pura sok tahu Nah ini yang terkadang Suka menjerumuskan kita Kawan Ini harus begini loh Kita harus mengerjakan sesuatu Terus begini Sebenarnya dia tidak pernah tahu Apa yang dia kerjakan Nah teman-teman seperti ini Yang kadang-kadang suka menjerumuskan kita Sebenarnya masih banyak teman-teman Perilaku-perilaku yang Yang sekiranya tidak pas dengan kita Pakar motivasi bilang Teman adalah Tempat curahan kita Teman adalah Selalu merasakan Apa yang kita rasakan Teman adalah Suka mendengarkan Apa yang kita kelukan Walaupun itu Sebenarnya Tidak harus diucapkan Teman akan selalu mengerti Bagaimana keadaan kita Teman adalah Yang tahu Apa yang sebenarnya Di diri kita Dan selalu Kalau kita selalu Mengeluh sama dia Dia akan selalu mendengarkan Apa yang kita kelukan Mungkin begitu Bila tabib walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton